dari 2003 sampai di eranya Banyala, saya masih di PSSI. Kemudian tanggung jawab saya utama dulu di 2003-2005 dari Nurtin Halit adalah cari sponsor sebanyak-banyaknya. Saya di marketing dan promosi Obritoba. Kemudian saya juga satu dari gerbong pertama yang memisahkan kiri dari PSSI dan terbetulnya PT Liga atau Badan Liga pada saat itu. Dan di situ salah satu, alhamdulillah salah satu legasi yang saya tinggalkan di Badan Liga adalah saya yang membidani Pak Erick pada saat itu setiap produk PSSI termasuk Liga itu PSSI yang membayar ke televisi, blocking time. Kemudian pada saat Badan Liga dipisahkan saya membidani di situ bagaimana ada televisi yang membayar Liga kita. Mulai dari 15 juta untuk perkandingan Obritoba. Alhamdulillah sekarang sudah sampai ke 400 miliar per musim. Nah, maksud saya apa? Agak sulit, saya juga gak apa-apa nih. Karena saya termasuk yang paling vokal mengikuti twitternya Pak Erick. Saya juga di grup kita, grup WA itu. Terbus Fakulan Nasional. Bahwa agak sulit untuk kita mencerna bagaimana upaya dari Pak Erick yang bersih, untuk membersihkan PSSI. Jika beberapa sosok yang selama ini kita kenal ikut merusak spalp bola masih berada di situ. Dan posisi mereka sangat central. Termasuk di PT Liga sekalipun. Nah, kalau gak ini saya lebih risau lagi. Ya, gak apa-apa nih. Dia cuma gak mau sebut nama. Jadi, yang pertama. Yang kedua, yang kedua, walaupun Pak Erick baru masuk ke PSSI, tapi saya yakin bahwa Pak Erick sudah sangat lengkap informasinya tentang itu. Ditambah, sudah bukan rahasia umum. Dan saya pernah menghadiri dua kali, Pak. Dari 2009 sampai 2019, bagaimana negosiasi untuk membeli gelar juara liga itu? Saya pernah melihatnya secara langsung. Jadi, buat kita-kita yang sangat pemahami itu, mengatakan situ begini. Bisa jadi saksi itu? Bisa, bisa. Kalau itu dibutuhkan, bisa. Demi kebaikan spalp bola Indonesia. Beranik, kan? Beranik, gak apa-apa. Saya di sosmed aja berani selama ini. Mungkin satu-satunya yang berani terpuk spalp bola Indonesia itu saya. Terutama pas kekalkan juruhan itu. Saya ikutin terus, Pak. Gitu ya, ikutin ya, Pak. Jadi, Kebanggantung jadi juara liga, buat yang tahu bagaimana sublupnya, itu enggak ada. Karena itu dinegosiasikan. Nah, menyangkut transparansi. Ini tadi sudah sempat dijauh, Pak Erick, bahwa problemnya adalah karena data-data itu hilang. Coba kita mulai mendapatkan data yang paling dekat aja dulu, Pak. Di zamannya Pak Ewan Gula, misalnya. Pasti kan masih ada, masih hangat. Masih lengkap. Gak mungkin hilang, kecuali dihilangkan. Dan kalau misalnya, untuk mendapatkan data lengkap keuangan di zamannya Pak Ewan Gula saja, masih sangat sulit. Maka yakinlah, bahwa keberadaan, beberapa sosok sentral, di, tokotok putih di PSSI itu, yang mungkin membuat itu semakin kabur. Untuk didapatkan. Jadi, ibaratnya sih, kata Bahadir Lopak, bagaimana PSSI itu bisa bersihkan. Kalau sosok sentral di PSSI dan di PT Liga, sosok sentral, itu orang yang kita kenal. Maaf. Kita nggak usah, kita nggak usah menantik lah. Yang kita kenal sebagai sosok yang, ya, sapu kotor. Sapu kotor, itu bermain. Dan kalau ada waktu, silahkan, kapan aja, saya bisa sebutkan, kapan saya melihat itu, tahun berapa, siapa yang ada di situ, untuk negosiasi, juara liga. Itu contoh, misalnya. Nah, ini mungkin agak kajam, tapi ya, nggak apa-apa. Saya, saya, ini sama Pak Lakmo bilang, ini obger-regor. Jadi gini, ya, ini pertanyaan ya. Saya rasa, begini loh. Pertanyaan terbukti nggak itu apa yang... Bukan, ini kan era demokrasi. Dan dua kali, dua kali yang saya lihat itu, Pak, memang betul, juara liga ini. Benar. Benar. Ini kan era demokrasi. Benar. Dan, saya rasa, ada dua, yang kita harus pakati. Rule, satu rule of the game, yang kedua rule of law. Betul, betul. Sekarang gini, tadi kan teman-teman bilang, lokomotifnya beda, gerbongnya sama. Tapi by rule of the game, nggak salah. ya, ya, statutannya nggak salah. Nah, bagaimana menyelesaikan problem itu, ya, rule of law. Itulah kenapa saya mendorong yang tambahnya bersih-bersih itu tadi. Karena dengan itu, dia nggak akan pandang bulu. Dengan rule of the game-nya. Karena rule of law-nya kan masuk. Nah, ini yang memang, ya, saya, terus terang, memang bertahap melakukan. Karena tadi, kan saya nggak mungkin menuduh seseorang tanpa data dan patah. Betul. Makanya ini yang saya melakukan dengan cara-cara bekerjasama dengan berbagai pihak. Termasuk tadi, usulan mungkin perlunya satgas dari perwakilan publik. Saya sangat setuju. Saya sangat setuju menurut saya. Saya rasa indikatornya jelas. Salah satu yang membuktikan bahwa banyak orang di dalam PSS sekarang yang memang belum sesemangat Pak Erick atau belum sejalan dari Pak Erick Pemunersi Sepopul Indonesia adalah begitu sulitnya dapat data keuangan itu. Padahal PSS ini bukan warung jalanan yang seperti kata tadi itu disantangan. Nggak mungkin. Pasti siapapun pengurusnya dari peluangan-peluangan pasti simpan. sampai dengan rapi. Tapi kok begitu sulit ketemu itu? Tim keuangan yang baru sudah mulai aktif. Ada tiga orang dari saya langsung. Dari dalam atau dari luar? Dari luar saya bilang. Nah. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.